Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel seri belajar kimia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Teore atom dan perkembangannya Baiklah, kita mulai satu persatu Sebelum membahas teori atom Kita akan terlebih dahulu mempelajari partikel materi Apa itu partikel materi? Partikel materi itu adalah bagian terkecil dari suatu materi itu sendiri Contohnya, misalkan besi Besi itu kalau di bagian paling kecil dari logam besi Itu kalau ditunggu Kemudian bagian yang paling kecil dari besi itu adalah namanya partikel besi Dibilikan juga air Bagian terkecil dari air itu adalah partikel air Partikel materi sendiri itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah ion Ion-ion ini adalah bagian terkecil dari senyawa yang berupa ion Contohnya garam dakur atau NRCR Yang kedua adalah atom Contoh atom itu contoh partikel materi yang berupa atom adalah besi, emas Yaitu Berikutnya Molekul Partikel materi yang ketiga adalah molekul Contoh molekul Yang Partikel materinya berupa molekul Contohnya adalah Senyawa air Kemudian gula Dan seterusnya Ya, ini adalah contoh logam besi Ini bagian dari besi ini Berupa Bagian terkecil dari besi ini berupa atom Bisi Nah, pada kesempatan ini Kita yang kita kaji itu Adalah atom Apa itu atom sebenarnya? Kita akan melihat gambar molekul Ini gambar molekul Ini adalah molekul air Rumus Kimianya adalah 2 Ohm Di sini ada 3 atom Atom H Sebanyak 2 Dan 1 atom O Kalau kita perhatikan Atom ini Berbeda ya Yang H ini lebih kecil Dan O lebih besar Berikutnya Molekul CO2 Molekul CO2 Ini 1 atom C Dan 2 atom O Ini molekul Ini molekul Atom itu adalah Ya ini Satu bulatan ini Ini adalah satu atom Yang kita bahas Hari ini adalah Ya ini Atom ini Kita lihat molekul air Kita melihat molekul air Kita melihat molekul air Karena Air itu sangat melimpah di alam raya ini Maka kita harus mengetahui Maka kita harus mengetahui Molekulnya seperti apa Molekul air itu Kalau kita gambarkan seperti ini Satu oksigen Ini mengikat 2 Atom hidrogen Yang bisa Biasa kita minum hari-hari Yaitu contohnya Air Ini air mineral ini Kita lihat air mineral Kalau kita ukur Air 1 gelas mineral itu Ini kan tertulis Di labelnya itu kan 200 mili 200 mili air Itu sama dengan 200 gram Dikonversikan ke gram Jadi Konversi Volume Dan Masa sama Karena apa Masa jenis air itu 1 gram per Mili Sehingga 200 mili Sama dengan 206 Sekarang kita Kita perhatikan Satu Botol air mineral Ini molekulnya Ini jumlahnya berapa Karena molekul ini Sangat cil Dan tidak bisa dilihat Kita lihat berikutnya Ternyata Satu gelas Gelas air Satu gelas air Dengan volume 200 mili Itu jumlah molekulnya Sebesar ini Gimana kita Ngitungnya Bingung ini Nolnya saja Ada berapa ini Kalau triliun Sekian Satu Dua Tiga Ini 12 Ini 0 12 Itu triliun Nol Sembilan itu Milyar Kalau kita bahasakan Adalah 6690 Milyar Triliun Besar Sekali Ini adalah Jumlah molekulnya Sangat banyak Sangat besar Satu Gelas air Sekian Ini molekul Satu molekul air Kan ada Tiga atom Berarti Satu gelas air Atomnya Dikalikan Tiga molekul Ini Jadi Tiga Kali 6690 Milyar Triliun Atom Kita bayangkan Betapa Kecilnya Atom Jadi Atom Sangat Sangat Kecil Sekali Karena Air Satu gelas Jumlah Atom Sekian Kita Sulit Menghitungnya Ya Oke Selanjutnya Atom Struktur Atom Itu Terdiri Dari Kulit Atom Dan Inti Atom Atom Itu Terdiri Dari Kulit Atom Dan Inti Atom Yang Bulat Tadi Yang Bertanya Bulat Tadi Itu Meliputi Kulit Atom Dan Inti Atom Nanti Kita Bahas Berikutnya Kulit Atom Itu Berisi Elektron Yang Bermuatan Negatif Sedangkan Inti Atom Berisi Proton Yang Bermuatan Positif Dan Netron Yang Bermuatan Netra Jadi Atom Seperti Ini Atom Terdiri Dari Kulit Atom Dan Inti Atom Kulit Atom Itu Berupa Elektron Yang Bermuatan Negatif Inti Atom Itu Berupa Proton Yang Yang Bermuatan Positif Dan Nitron Yang Bermuatan Netra Gambarannya Seperti Ini Gambarannya Ini Adalah Atom Negrogen Ini Intinya Intinya Yang Bermuatan Positif Proton Ini Kemudian Ini Netron Kemudian Dikelilingi Oleh Elektron Yang Bermuatan Dikati Gambarnya Seperti Ini Perkembangan Teori Atom Ada Kalau tidak Salah Ada Lima Teori Atom Mulai Dari Dalton Kemudian Disempurnakan Oleh Rutherford Eh Sorry Disempurnakan Oleh Thompson Kemudian Rutherford Kemudian Nel Bor Yang Terakhir Yang Teori Atom Yang Kita Gunakan Sampai Saat Ini Adalah Teori Atom Mekanika Kuantum Kita Mulai Satu Persatu Teori Atom Dalton Bunyinya Atom Merupakan Suatu Zat Yang Tidak Dapat Dibagi Lagi Dan Merupakan Struktur Terkecil Dari Suatu Materi Ini Teori Atom Dalton Model Atom Dalton Seperti Ini Jadi Bagian Terkecil Menurut Dalton Bagian Terkecil Dari Materi Itu Adalah Atom Dalton Belum Belum Mengetahui Adanya Partikel Terkecil Dari Atom Tadi Adanya Proton Netron Elektron Belum Kesana Dalton Karena Ini Adalah Teori Atom Yang Pertama Berikutnya Teori Atom Yang Kedua Adalah Teori Atom Thompson Menurut Thompson Atau Merupakan Bola Pejal Yang Bermuatan Positif Dan Di Dalamnya Tersebar Muatan Negatif Elektron Nah Disini Thompson Ini Sudah Mengenal Elektron Karena Thompson Itu Sudah Melakukan Penelitian Yang Berupa Tabung Sinar Kathoda Dan Menemukan Bahwa Sinar Kathoda Itu Bermuatan Negatif Model Atom Thompson Seperti Ini Jadi Di Luarnya Seperti Bola Bola Pejal Bola Pejal Itu Artinya Seperti Bola Tolak Uru Seperti Besi Pejal Itu Di Dalamnya Itu Penuh Tidak Ada Ruangan Rungganya Tidak Ada Di Luarnya Di Permukaannya Itu Adalah Muatan Positif Ini Di Permukaannya Kemudian Muatan Negatif 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 Ini Di Dalam Kemudian Teori Yang Tiga Adalah Teori Atom Rutherford Menurut Rutherford Atom Tersusun Dari Inti Atom Yang Bermuatan Positif Sebagai Pusat Masa Dan Dikelilingi Oleh Elektron Elektron Yang Bermuatan Negatif Yang Mengitari Inti Atom Ini Menyempurnakan Dari Teori Atom Thompson Rutherford Ini Juga Melakukan Penelitian Dengan Menembakkan Plat Tipis Emas Dengan Sinar Alpha Disitu Sinar Alpha Itu Banyak Yang Diteruskan Diteruskan Terus Ada Yang Sedikit Dikembalikan Kemudian Dan Ada Yang Sedikit Dibilokkan Jadi Atom Itu Menurut Durfad Itu Adalah Seperti Bulan Tapi Berungga Berungga Bedanya Dengan Thompson Tadi Kalau Thompson Ini Kan Pejal Penuh Ini Ada Rongganya Ini Inti Atom Kemudian Elektron Ini Mengelilingi Inti Ada Ruang Ruang Teori Atom Teori Atom Yang Keempat Adalah Teori Atom Nelborn Ini Menyempurnakan Teori Atom Dari Rutherford Bunyinya Seperti Ini Elektron Yang Bermuatan Negatif Berputar Mengelilingi Inti Atom Yang Bermuatan Positif Pada Jalur Lintasan Tersendiri Yang Disebut Orbit Yang Kedua Elektron Terluar Merupakan Elektron Yang Paling Mudah Lepas Atau Pindah Sedangkan Elektron Yang Paling Dekat Dengan Ini Merupakan Elektron Yang Paling Sulit Untuk Berpindah Ketika Elektron Berpindah Dari Suatu Orbit Ke Orbit Ain Maka Akan Menyerak Atau Melepas Suatu Energi Gambaran Atom Nelborn Seperti Ini Ini Adalah Inti Inti Kemudian Kemudian Elektron Mengelilingi Inti Pada Orbit Orbit Tertentu Ini Orbit Namanya Orbit Orbit Ini Dibahasakan Dengan Kulit Orbit Yang Pertama Atau Kulit Pertama Dinamakan N1 Kemudian Orbit Yang kedua Atau Kulit Kedua N2 Orbit Orbit Ketiga Namanya N3 Kulit Atau Orbit Kemudian Ada Orbit Yang keempat Tiga Empat Nah Elektron Elektron Pada Orbit Ini Ini Bisa Bisa Pindah Ke Orbit Yang Lain Ketika Orbit Yang Satu Ini Atau Di kulit Satu Elektron Pada kulit Satu Ini Ini Pindah Ke Kulit Dua Pindah Kesini Dari Sini Kesini Ini Maka Dia Akan Melepaskan Energi Akan Melepaskan Energi Kemudian Eh Sorry Ketika 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 Pindah Dari Kulit Dalam Ke Kulit Luar Atau Dari Kulit Satu Kedua Ini Akan Menyerap Energi Eh Akan Akan Menyerap Energi Menyerap Energi Akan Menyerap 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 Tapi Kalau Dari Kulit Kedua Kulit Kesatu Maka Elektron Ini Akan Melepaskan Energi Jadi Energi Pada Kulit Yang Lebih Dalam Ini Energi Kulitnya Adalah Lebih Rendah Daripada Energi Yang Elektron Elektron Pada Kulit Yang Lebih Luar Berikutnya Yang Terakhir Adalah Teori Atomekanika Kuantum Teori Atomekanika Kuantum Ini Didahului Dengan Penelitian Penelitian Ini Dimulai Dari Louis De Broglie Louis De Broglie Ini Yang Mengemukakan Bahwa Elektron Itu Ini Bersifat Sebagai Partikel Juga Bersifat Sebagai Gelombang Cahaya Karena Gerakan Elektron Itu Sangat Cepat Sehingga Mendekati Kecepatan Cahaya Sehingga Berperilaku Seperti Cahaya Selain Itu Elektron Itu Juga Berperilaku Sebagai Partikel Nah Bedanya Apa Partikel Dengan Cahaya Kalau Partikel Itu Mempunyai Masa Karena Elektron Mempunyai Masa Dan Menempati Ruang Sehingga Dikatakan Sebagai Partikel Dan Juga Bersifat Gelombang Karena Dia Punya Kecepatan Yang Sangat Tinggi Mendekati Cahaya Sehingga Mempunyai Panjang Gelombang Kemudian Juga Dengan Diperkuat Dengan Erwin Skrodinger Peneliti Erwin Skrodinger Dan Juga Werner Heisenberg Teori Teori Atomika Kuantum Itu Dikemukan Sebagai Periku Kulit-kulit Elektron Bukan Bukan Kedudukan Yang Pasti Dari Suatu Elektron Namun Hanya Suatu Probabilitas Atau Keboleh Jadian Saja Ini Maksudnya Bahwa Elektron Elektron Itu Tidak Tidak Pasti Pada Kulit Tidak Stasional Karena Sifatnya Sebagai Elektron Itu Seperti Cahaya Jadi Dia Pergerakannya Juga Seperti Cahaya Tidak Stasional Yang Kedua Awan Elektron Di Sekitar Inti Menunjukkan Tempat Keboleh Jadian Ditemukannya Elektron Yang disebut Orbital Di mana Orbital Mengembarkan Tingkat Energi Elektron Jadi Di dalam Di dalam Kulit Itu Ada Namanya Orbital Orbital Itu Tempat Di mana Dimungkinkan Dimungkinkan Keboleh Jadian Terbesar Probabilitas Terbesar Ditemukan Elektron Orbital Orbital Dengan tingkat Energi Yang sama Atau Nyaris Sama Akan Membentuk Sub Kulit Yang ketiga Kumpulan 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 Beberapa Sub Kulit Membentuk Kulit Jadi Gambarannya Begini Ya Tadi Di Teori Atom Nyabur Itu ada Kulit Kesatu Kulit Kedua Kulit Ketiga Kulit Keempat Pada Teori Mekanika Kuantum Ini Kulit Itu Masih Dibagi-bagi Lagi Menjadi Sub Kulit Kemudian Sub Kulit Dibagi-bagi Menjadi Orbital Orbital Itu adalah Tempat Keberadaan Elektron Kemungkinan Terbesar Disitu Model Atomekanika Kuantum Ini Gambarnya Seperti Ini Inti Atom Nah Ini Peluang Keberadaan Elektron Dalam Atom Jadi Menyebar Ini Jadi Elektron Itu Menyebar Ini Probabilitas Terbesar Seperti Ini Tidak Stasioner Seperti Cahaya Menyebar Kalau Gambar Tiga Dimensi Seperti Ini Inti Atom Ini Kulit Atom Pada Kulit Atom Ini Ada Elektron Elektron Ini Jadi Elektron Tidak Stasioner Seperti Demikian Tentang Perkembangan Teori Atom Ada Bayangan Tentang Atom Jadi Saya Simpulkan Atom Itu Tersusun Dari Inti Atom Kemudian Kulit Atom Inti Atom Intinya Disini Ini Ini Adalah Proton Yaitu Proton Dan Elektron Kemudian Dikelilingi Oleh Elektron Satu Kesatuan Ini Dinamakan Atom Kurang lebihnya Mohon maaf Tetap Semangat Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Akhirul kalam Bilai Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima